Masyarakat hari ini masih memahami ya bahwa KCS yang nilai 25 juta itu, ini mana kita nggak nerima kata masyarakat. Jelasin lho. Pasti ya, di masyarakat itu ya, di pikirannya. Dia punya perangkat di Pemda Kota Cilegon, atau dia punya perangkat juga di partai untuk menjelaskan itu ke masyarakat. Kalau kemudian dia jawabnya, ah itu pertanyaan basi gitu. Itu bukan pemisah. Jadi kemungkinan juga. Ini yang, kenapa saya harus acungi jempol seorang Iman Aryadi? Munculnya Fajar. Emang orang nggak kenal Fajar? Iya kan? Orang nggak kenal Fajar. Biasanya Fajar itu muncul pagi hari? Pagi hari. Muncul justru di saat senda ya, Abang Nagan bisa aja. Seorang Fajar. Betul seorang Fajar, bukan siapa-siapa lho. Bagi masyarakat Kota Cilegon, nggak ada yang kenal Fajar. Iya kan? Cuman, siapa di belakang Fajar? Iya. Ya kita kan kenal lah bapaknya. Nanti mungkin belakangan ini nanti pasti tau lah mas publik ya, siapa di belakang daripada. Iya, triliuner ternyata. Biasanya Fajar, Fajar, Fajar. Biasanya Fajar, Fajar. Operasi penggagalan Isro Uyun. Nah, coba, Abang Nagan. Balik lagi ke Gajah lagi. Pak Isro, kita salut lah ya, sudah menunjukkan kerja-kerja politik yang itu bisa menginspirasi kita. Intinya, jangan patah semangat gitu untuk sebuah tujuan. Kalaupun hasil, itu yang menentukan bukan kita, kekuasaan yang di atas, tapi kan yang penting kita sudah berusaha. Masalah hasil, itu sudah tidak menjadi urusan kita lagi, tapi ketentuan yang di atas, gitu kan. Sahabat-sahabat Lugas TV, salam sejahtera dimanapun anda berada. Malam hari ini, di hari Selasa, di 6 Agustus 2024, kita adakan podcast dalam program Meledak, Mengenal, Lebih Dekat. Merah sumber kita kali ini adalah salah satu penggiat media sosial, khususnya di kota Celegon. Walaupun dia memiliki keahlian menerawang ya, bisa dikatakan pengamat hampir, pengamat ekonomi, pengamat industri, pengamat politik juga. Udah berapa kali kita undang juga nih. Dan kali ini, saya mencoba dari sisi penggiat media sosial, dimana postingan-postingan beliau itu, 70-80% berbicara tentang pilkada. Siapa beliau? Saya sahabat, Bang Amat Yusni. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Dari waktu yang mundur-mundur nih ya, dari jam 5 sampai, karena kesibukan beliau. Oke, silakan menyapa sahabat Lugas TV, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aduh, saya kehormatan ya, mendapat undangan dari Lugas. Ini udah yang berapa ya? Ketiga, Bang. Ketiga ya. Waduh, berbiasa ini pesat nih Lugas. Saya harus akui lah, artinya Lugas ini eksistensinya apa ya, kalau bahasa kita tuh leken gitu. Sehingga kalau kemajuan-kemajuan yang diperoleh, ya itulah, proses gitu. Ya hasil tidak mengkhianati proses hari ini Lugas. Itu bisa menjadi inspirasi semuanya lah, masa saya yang pribadi. Bang, malam hari ini, abang kapasitas sebagai penggiat media sosial, Bang. Oke, boleh, boleh. Tema yang kita bawa itu menegangkan ini, Bang. Strategi otak-atik politik kota Celegon. Siapa yang tumbang? Ya ampuh. Mudah-mudahan jangan ada yang tumbang sih. Oke, Bang. Berpolitikan di Celegon sampai saat ini masih sangat cair. Kondisi masih sangat dinamis. Kira-kira apa pendapat, Abang? Ya, politik hari ini kan, betul tadi yang dibilang Pak Naga. Saya panggil apa nih, Bang Naga ya. Wuh, serem Bang Naga. Supaya umum lah, kalau dibilang lain nanti apa gitu ya. Oke Bang. Politik hari ini masih cair, masih adu strategi, dinamis gitu. Komunikasi-komunikasi politik yang dibangun. Ada juga yang memang lebih pada emosional ya. Karena pilkada ini tarikan emosinya itu luar biasa gitu kan. Nah, kadang-kadang kita juga sangat menyayangkan kalau sampai terjadi hubungan yang tadinya baik-baik. Karena beda dukungan, kemudian jadi nggak saling tegur siapa gitu. Kalau bisa janganlah ya. Janganlah itu. Mari kita berpolitik secara santun ya. Berpolitik dengan santun dan riang gembira. Berbicara strategi politik yang dimainkan para politisi. Partai mana yang terlalu agresif pakai metik kopling lagi kira itu. Menurut abang, khusus kota Ceregen nih. Yang sangat agresif itu partai mana dan yang landai itu partai apa aja nih? Untuk disebut agresif sih nggak terlalu kelihatan ya. Partai itu dia semut ya. Saya lihat ini kan Golkar. Golkar cukup semut loh. Oke. Dia apa ya, kerdas gitu. Tidak berisik tapi dep 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 dep. Nah ini mungkin karena harus kita akui juga Golkar itu kan pemain lama ya. Pemain lama. Apalagi untuk kota Cilegon gitu. Kalau yang berbicara landai bang? Landai ya bisa jadi itu PAN misalnya. Oke. Walaupun ada apa ya, konflik-konflik di dalamnya gitu. Ada dua nama tapi ya mereka semut juga gitu kan. Landai lah ya tidak mencuat gitu ya. Oke. Yang agresif tadi abang melihat yaitu partai Golkar karena beliau adalah pemain lama. Nah. Kalau yang bicara landainya, coba bang apa tadi kan? Kalau landai. PKS landai ya gitu. Gak berisik. Gak berisik juga. PAN walaupun ada pernik-pernik apa ya, friksi lah ya. Tapi ya semut lah. Oke. Hanya di dalam gitu ya. Oke luar biasa. Naris gak keluar gitu. Oke luar biasa. Oke. Dalam postingan di Facebook bang. Ya. Bang Ahmad Yadi menyebut Imam Ariyadi mantan wali kota Acelegon sebagai politisi sejati atau the real politician. Boleh nih disampaikan melalui podcast ini bang. Politik sejatinya seperti apa nih bang? Ada sih gak enak sebut nama ya. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Eh karena ini postingan abang di media sosial. Jadi ya gak apa-apa sih karena Iman itu dulu temen ya. Iya. Sering bercanda gitu. Makanya kita juga dalam membuat postingan atau apa ya sindiran-sindiran di medsos itu dengan gaya bercanda lah. Nah kita kemarin itu sempet artinya masa ia seorang Iman Ariyadi dalam peta politik atau dalam konstelasi politik hari ini diem aja gitu. Diem aja. Sebab itu bukan Iman Ariyadi kalau dia diem aja. Ini pasti dia punya manuver-manuver, punya strategi gitu yang kadang-kadang boleh ya saya bilang di luar nalar loh. Ah yang ditebak orang akan seperti ini kejadiannya 180 derajat berbeda gitu kan. Ah ini yang apa ya kayak misalnya ya hari ini Golkar dengan calonnya Robinsar gitu kan. Iya. Kemudian tiba-tiba di minggu begini muncul nama Fajar. Iya walaupun memang baliho nya belum berpasangan ya bang. Masih di media sosial yang disanding-sandingkan nih. Karena nanti pendaftaran KPU nanti yang menentukan. Kalau hari ini kan belum ya. Nanti penentuannya di pendaftaran. Bukan. Maksudnya kalau kita lihat salah satu pasangan itu isu. Mereka kan udah bergandengan nih di baliho di baliho mana gitu ya. Tapi kalau saya lihat yang muncul hanya masih sendiri-sendiri. Tapi di media sosial sudah ada digandengin gitu ya. Karena Fajar nama baru. Iya. Tadinya nggak ada. Oke. Nah inilah yang tadi saya sebut. Yang prediksi orang gitu. Seperti ini tapi luar biasanya itu nggak keprediksi gitu. Dan nyaris nggak tercium loh komunikasi-komunikasi ini. Padahal bocorannya nih ya. Yang saya denger nih. Iman itu kan melakukan lobby-lobby ke tingkat nasional loh ini. Konon katanya lima kali pertemuan lah dengan elit-elit lah. Termasuk juga elitnya P3 kali. Itu nggak bocor sama sekali. Dan kejadian kemarin bocor itu foto. Tadinya itu dikit. Itu nanti keluarnya pada momen yang. Apa ya. Sudah pas lah gitu. Tapi namanya orang banyak mungkin di partai itu bocor juga. Oh. Jadi abang menyebutkan bahwa mantan wali kota Ceregon Kang Iman Ariyadi itu politik sejati. Karena melihat daripada strateginya ini ya. Kepandaian dia melakukan komunikasi politik itu. Kepandaian dia itu lobby-lobby politik. Jaringan-jaringan. Kalau dipikir-pikir Iman hari ini bukan siapa-siapa loh. Wali kota bukan dia. Tapi dia masih menempuh jaringan-jaringan atau networking dia yang ke elit nasional itu kan luar biasa itu. Oke iya. Tentunya ke depan ini masih ada kejutan-kejutan. Akan ada. Akan ada. Akan ada. Oke. Menurut Bang Ahmad Isdi selaku penggiat sosial. Eh penggiat media sosial. Yang saat ini poros. Poros yang berkemungkinan di kota Ceregon ini. Ada berapa poros nih bang? Aduh saya nggak enak juga ya. Kalau menyebut misalnya sekian poros gitu. Kan nggak enak juga. Ke yang lain. Nah khawatir apa-apaan itu mematahkan semangat kita. Atau ini juga gitu kan. Wah itu udah titipan tuh biar kita surveinya rendah. Nggak artinya analisa abang aja. Sebutin aja tiga, empat atau dua kira-kira gitu kan. Jadi bro kalau yang bermain ini politisi tingkat nasional. Tingkat nasional. Sebut aja gajah. Gajah ya. Gajah-gajah bermain. Kita siapa? Kita cuma apa ya. Remah-remah rengginang loh. Mereka punya power. Mereka punya logistik. Oke. Jadi artinya kalau memang kita anggap lah. Kita duga itu ada pemain-pemain besar, pusat, ataupun gajah lah sebutan. Bisa poros dua dong? Kemungkinan ini. Kemungkinan. Iya. Luar biasa. Kalau ngobrol sama gajah ini. Kadang-kadang karena asik ngobrol gitu. Kelanduk keinjok. Oke. Kelanduk keinjok. Bukan berantem nih gajahnya ngobrol. Oke. Tapi karena saking asiknya ngobrol. Pelanduk yang di tengah jalan keinjok. Oke. Oke Bang. Ahmad Dusli tadi sudah singgung terkait ke pusat ke gajah-gajah lah. Ya. Saya mau coba membuka peristiwa yang beberapa tahun yang lalu. Tepatnya tahun 2020. Sekarang kita melihat minggu ini antara kader daripada Golkar yaitu Haji Robinsar dengan Pajar Hadi Prabowo. Iya. Yang merupakan anak daripada ketua umum P3. Iya. Pertanyaan saya. Mungkinkah Golkar dan P3 khususnya di kota Celegon berkualisi? Ya itu. Dalam politik semua kemungkinan itu bisa terjadi gitu ya. Apalagi ini tadi yang dibilang politik cair. Komunikasi-komunikasi atau strategi sedang berjalan. Semut gitu kan. Ini sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Oke. Saya mencoba nih. Supaya ini jangan berita bohong gitu kan. Saya buka link berita kita ambil dari Radar Banten. Ya. Judulnya di sana. Ya. Sebentar ya. Golkar, Celegon, Pecat, Saroji. Oh dulu ya. Iya 2020. Artinya kan masih ada rasa-rasa ini. Emosional ya. Tapi lagi-lagi politik dinamis. Bagaimana ini pendapat Bang Amat? Ya mau gak mau gitu. Mau gak mau. Dalam politik itu kan ada-ada giyum. Gak ada tuh lawan abadi. Lawan abadi. Iya. Yang ada kepentingan abadi. Kepentingan abadi. Nah. Idiom lah. Oke. Oke. Artinya bisa-bisa. Sasa saja. Sasa saja. Tinggal. Ya kita. Jangan baperan dong. Kalau baperan itu. Bahasa orang sininya. Kalau di dalam politik baperan. Mati ngadek. Mati ngadek gitu. Bahasa inisinya. Mati berdiri. Iya lah. Kalau kita baper gitu. Karena. Wow. Gue dipecat nih dulu. Gak mungkin gak sudi gitu kan. Ini politik loh. Oke. Ya. Semua kemungkinan bisa terjadi. Gak ada lawan abadi. Gak ada kawan abadi. Oke. Dan kemungkinan juga. Ini bisa pertanyaan saya. Ini bang. Hmm. Apakah nanti. Di masa-masa. Kampanye. Petahana. Daripada. Wali kota saat ini. Hmm. Bapak. Haji Heldi Agustian. Yang masih katanya. Berpasangan sama. Alawi. Apakah nanti di kampanye ini. Di pilkada ini. Program KCS. Akan digoreng lagi. Pasti itu. Pasti. Karena selama ini. Jawaban dari beliau juga. Mbak. Mbak. Ini ya. Gak memuaskan. Gak memuaskan masyarakat. Kadang-kadang ditanya KCS. Ah itu jawaban. Pertanyaan Basi. Ya gitu. Ya jawab dulu. Maksud saya. Mana nih. Kan dia punya. Apa. Daftar. KCS itu. Iya. Sampaikan dong gitu ya. Sampaikan dong. Bahwa saya sudah memberi KCS. Kepada masyarakat ANU. Kepada. Tapi kan sudah. Tapi kan hanya pinjaman. Bukan bantuan. Ya terlepas dari pinjaman. Itu kemampuan dia. Melakukan komunikasi politik kepada masyarakat dong. Ingat loh. Masyarakat hari ini. Masih memahami ya. Bahwa KCS yang nilai 25 juta itu. Ini mana. Kita gak nerima. Kata masyarakat. Jelasin dong. Pasti ya. Di hati masyarakat itu ya. Di pikirannya. Dia punya perangkat. Di PM Dakota Cilegon. Atau. Dia punya perangkat juga. Di partai. Untuk menjelaskan itu ke masyarakat. Kalau kemudian dia jawabnya. Ah itu pertanyaan Basi. Itu bukan pemimpin. Jadi kemungkinan juga nanti ini digoreng lagi. Pastilah. Pastilah. Oke oke. Luar biasa. Makanya hati-hati Pak Yildi. Hati-hati. Oke. Eh. Yang saat ini muncul adalah pasangan. Isun. Oh Isun. Isun. Kalau bahasa halusnya Cilegon. Saya. Ya. Katanya Cakmul. Narasumber kita. Sebelumnya. Ah. Kemudian. Pandangan Kang Amat Yusdi. Eh. Sosok daripada. Isro Uyun. Ya. Yang mana saat ini mereka adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Ya. Legislatif dan politisi yang cukup handal. Ya. Silahkan. Analisa pandangan abang. Saya. Pribadi dulu ya. Ya. Terutama pada ini. Pak Isro. Jadi. Pak Isro itu boleh dibilang sahabat saya lah. Ya. Dulu. Kita sering ngobrol. Dulu. Sering diskusi lah. Ya mungkin ketika dia menjabat ketua Dewan. Saya yang sedikit mengurangi. Karena gimana pun juga. Pak Isro kita tempatkan sebagai pejabat publik lah. Pertemanan tetep gitu kan. Tapi karena kita menghargai jabatan beliau. Kalau nggak ada persoalan yang penting-penting amat. Kita juga. Ini bukan tempat main-main loh. Ini kantor yang terhormat. Dewan gitu kan. Kita nggak bisa sembarangan gitu. Sehingga. Ya mungkin karena jarang. Komunikasi itu juga jarang gitu. Nah. Pak Isro untuk hari ini. Kita harus acungi jempol dua. Perjuangan dia. Kalau Pak Isro mengklaim dirinya anak rakyat. Betul. Dia anak rakyat gitu kan. Bagaimana dia. Juga berjuang melakukan komunikasi-komunikasi. Politik ke tingkat pusat. Ke elit segala macem. Cuman mungkin karena. Infrastruktur apa ya. Karena aksesnya mungkin terbatas lah gitu. Itu. Tapi. Yang saya lihat di sini. Seorang Isro yang punya semangat. Pantang mundur. Nggak ada matinya. Wah itu keren itu. Kalaupun di kemudian hari. Karena tadi tuh yang kita berlin tentang gajah dengan gajah. Pak Isro. Apabila tidak mendapatkan tiket. Tapi. Setidak-tidaknya. Seorang Pak Isro itu bisa menginspirasi semangatnya. Dari semangatnya. Semangatnya itu lah. Sosot dari Isro. Iya. Itu yang. Untuk sampai dengan hari ini. Kalau politisi. Secara pribadi yang saya kagumi. Isro Meroc. Oke. Iya. Makanya survei dia juga. Lumayan kan. Dia pegang jabatan publik sebagai ketua dewan. Dan dia. Ambel loh. Ambel itu dia mau turun. Di masyarakat-masyarakat kayak milenial segala macam. Ini nggak apa-apa. Saya kasih contoh nih. Jadi saya lagi makan di sebuah tempat. Di Bundaran Perunas tuh. Nah kebetulan sebelah saya tuh ada cafe. Iya. Ngadain. Apa tuh. Yang lawak tapi sendiri tuh apa. Stand up komedi. Oh stand up komedi. Salah satu peserta stand up komedi itu. Di dalam materi stand up nya. Dia menyebut nama Isro loh. Saya kaget dong. Artinya anak muda yang seumuran saya. Yang mungkin politik juga nggak tau-tau banget. Atau pejabat daerah juga nggak kenal-kenal amat. Tapi dia menjadikan Isro Meroc sebagai materi stand up nya. Berarti nama Isro Meroc itu. Di dalam otak kepala milenial itu ada gitu. Wajar gitu. Tiga hasil survei. Kalau nggak salah dia nomor dua ya. Setelah LD ya. Itu. Karena pada saat itu. Heli. Sudah. Ya ditetapkan sebelum. Tapi dia punya partai. Ketua partai lagi kan. Sehingga. Apalagi incumbent. Wajar dong kalau surveinya tinggi. Ya wajar. Nah Isro pada saat itu kan. Dia gamang. Apakah. Dia dicalonkan dari Golkar. Atau dari partai lain. Sehingga wajar kalau surveinya. Ya. Di bawah Heli. Nah kebayang misalnya kalau sekarang dilakukan survei lagi gitu kan. Ya mungkin beda-beda tipis itu. Salah saya sama Isro. Oh itu penginspirasi itu. Kalau sosok. Bu Yun. Bu Yun. Beberapa kali saya ngobrol ya. Ya. Terutama saya melakir sama suaminya. Oh. Suaminya kebetulan. Orang teknik lah ya. Oke. Kebetulan saya juga sedikit. Ya. Di bidang pekerjaan saya kan. Terkait dengan. Teknik lah ya. Teknik sipil. Teknik permesinan. Segala macem. Ya. Saya sering ngobrol sama suaminya aja. Beliau kerja kan di. Kerakatau Engineering atau apa gitu sih. Iya. Kerakatau Engineering kalau nggak salah. Artinya pasangan Isro ini. Eh. Cukup diterima masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Cukup diterima lah. Oke. Bu Yun itu anak tokoh lah. Anak tokoh. Tokoh. Oh iya gitu. Oh iya. Oke. Bang Amalusni. Tadi. Abang sudah singgung. Eh. Terkait. Sosok. Kang Imad Aryadi. Iya. Ini saya mencoba. Mau kasih pertanyaan begini bang. Biasanya. Pemilihan kepala daerah itu. Yang dijagokan itu ya bang ya. Yaitu ketua-ketua partai. Ya kan gitu kan. Nah seperti. Herdi Agustian Pertahana. Dia ketua DPC Gerindra. Iya kan gitu kan. Seperti. Alawi Makmud. Ketua. DPD. PAN. Begitu kan. Ini berbeda. Golkar yang memiliki kursi 8. 8. Artinya. Boleh tiket sendiri juga bisa gitu ya. Masuk. Malah menunjuk kadernya. Baru lagi. Baru lagi. Ya. Boleh nih. Abang melihat. Bagaimana sosok. Tadi abang bilang. Bang. Bawakan. Iman Ariadira. Politik. Sejati gitu loh kan. Mungkin sedikit ya. Meluruskan ya. Walaupun saya juga. Dapatnya bocoran-bocoran. Karena saya juga. Sudah. Bukan pengurus. Partai Golkar lagi. Oke. Cuman ya. Kalau abang disini. Sebagai kapasitas. Penggiat media sosial bang. Penggiat media sosial. Rakyat biasa lah. Rakyat biasa. Lagi nonton nih. Jadi. Kadang-kadang nonton tuh. Lebih asik. Gitu lah. Gitu lah. Nah. Tadi yang masalah. Golkar ya. Karena saya. 2000 berapa ya. Saya udah. Gak di Golkar lagi. Tapi kan temen-temen saya. Masih banyak disana. Gitu. Sering ngobrol. Sering ngopi. Sering bercanda. Karena kita. Dulu udah. Menemukan. Circle yang asik lah. Disitu. Gitu. Jadi walaupun saya gak di Golkar lagi. Sering ngobrol tuh. Nah. Sering dapet bocoran. Tonon katanya nih. Bocorannya. Sebenarnya. DPD 2. Partai Golkar. Kota Cilegon itu. Masih ingin. Mencalonkan seorang Istro loh. Karena gimana pun juga. Istro itu pegang jabatan publik. Sebagai ketua Dewan. Beliau Sekjen. 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 Cuma entah. Konon katanya. Komunikasi yang tidak berjalan bagus. Sehingga akhirnya. Ketika tidak terjadi komunikasi yang bagus. Muncul asumsi-asumsi liar. Gitu kan. Apalagi konon katanya. Pada saat lagi sibuk-sibuknya. Pilek. Partai. Lagi konsentrasi. Untuk memenangkan partainya. Ini konon katanya. Pak Istro malah pasang Baligo. Itu. Sendiri. Calon wali kota. Nah mungkin hal-hal seperti ini. Apalagi ketua DPD sekarang kan. Ibu-ibu ya. Agak sensitif. Sensitif. Menyaki perempuan. Aduh strok. Ngapain gitu. Kita lagi sibuk-sibuk kerja. Mencoba menganalisa bahasa hati seorang ibu. Gitu ya. Lo kok malah asik sendiri gitu. Pasang Baligo gitu. Nah mungkin beda ya. Perempuan akan mudah terluka gitu. Nah konon katanya. Ini juga bocoran loh. Sehingga kemudian. Asumsi liar itu. Menjadi betul-betul bola liar. Oke. Seolah-olah ini ada konflik. Antara ketua dengan sekjenya. Sekjenya Pak Istro tadi itu. Iya. Ya tentu. Banyak juga. Kepentingan-kepentingan yang masuk. Yang semakin memperparah. Cap ini. Iya. Akhirnya. Ya karena komunikasi yang tidak terjadi. Nah Golkar ini kan pemenang pemilu. Iya. Masa gak nyalonin di pilkada gitu. Ong dia walaupun gak berkoalisi. Dengan 8 kursi bisa nyalonin sendiri gitu. Iya. Masa gak nyalonin gitu kan. Iya. Nah mungkin. Faktor keberuntungan. Hari ini. Ada di. Seorang Robinsar. Seorang Robinsar. Artinya hokinya dapet. Hokinya dapet. Ibarat ini apa. Bintang bersinar itu hari ini gitu. Seorang Robinsar. Iya. Nah munculnya Robinsar. Kemudian akhirnya. Yang sebenarnya Robinsar juga. Apa ya. Kan. Walaupun tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa suara terbanyak itu harus ketua di PRD. Enggak. Enggak ada itu komitmen di internal masing-masing partai aja. Robinsar ini lagi asik. Lagi menikmati kemenangan suara terbanyak. Bagaimana dia bisa menjadi ketua Dewan. Nah. Dia ini kan lagi. Ya namanya anak muda gitu. Progresif gitu. Nanya sana. Nanya sini. Gimana kalau ketua Dewan itu tugasnya seperti apa. Saya minta bimbingan dong gitu. Ya ke pengurus Golkar. Kayak elit-elitnya tadi gitu. Nah. Karena memang. Ya disinilah lagi-lagi. Takdir atau. Memang dia hokinya lagi ini. Tercetus lah gagasan. Udah aja Robinsar yang nyelon wali kota gitu. Pro. Konon katanya sudah mulai. Penceng nih gitu. Ini gapnya gitu. Nah. Kemudian persoalannya kan. Di survei Robinsar itu. Kempat kalau nggak salah ya. Itu masih ada. Paling terakhirlah. Terakhirlah ya. Survei yang LKP itu. Ya ya. Masih ada Dede. Masih ada. Paestro. Kemudian Robinsar yang lutar keberapa gitu. Nah kan dilema. Dilema artinya. Ini Robinsar berpasangan dengan siapa gitu. Kalau kita melihat. Apa ya. Koalisi-koalisi yang sudah mulai terbentuk. Misalnya Green Red dengan PAN. PAN. Nah itu kan sudah menemukan kemistrinya gitu kan. Kemudian. Nasdem sama PKS. Nasdem PKS sudah menemukan kemistrinya. Mereka sudah cukup juga nih. Nah tinggal kan berarti. Golkar. Nasdem. P3. 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 Partai yang. Yang cukup kursinya lumayan ya. Nah yang hari ini. Golkar. Oke lah dengan Demokrat gitu kan. Demokrat 3 kalau nggak salah ya. Golkar 8. Ini lebih lah dari ini. Cuma masalahnya figur Demokrat siapa? Gitu kan. Ini dianalisa. Sekota Cilgon gitu. Nggak ada nih. Gitu kan. Sampai kemudian. Beberapa tokoh. Baik itu ulama juga. Konon katanya ditawarin. Tapi kan. Ya lagi-lagi itu. Kalau seperti itu. Elektabilitas seorang Robin juga kecil. Mendongkraknya bagaimana gitu ya. Mendongkraknya bagaimana. Ya. Nah ini yang. Kenapa saya harus acungi jempol seorang Iman Aryadi. Munculnya Fajar. Oke. Emang orang nggak kenal Fajar. Iya kan. Orang nggak kenal Fajar. Biasanya. Fajar itu muncul pagi hari. Pagi hari ya. Jadi. Muncul. Justru di saat senda ya. Abang Nagan bisa aja. Seorang Fajar. Seorang Fajar. Betul seorang Fajar. Bukan siapa-siapa loh. Bagi masyarakat kota Cilegon. Nggak ada yang kenal Fajar. Iya kan. Oke. Cuman. Siapa di belakang Fajar. Iya. Ya kita kan kenal lah. Bapaknya. Nanti mungkin belakangan ini. Nanti pasti tau lah. Masa publik ya. Siapa di belakang dari mana. Oh. Trillioner ternyata. Fajar Hadi Prabowo. Fajar Hadi Prabowo. Aku tadi. Menyinggung soal tadi. Abang. Abang bilang tadi kan. Saya mencoba masuk ke hatinya. Seorang ibu. Seorang ibu. Ketika sudah mulai ada. Gap. Gap. Riak-riak kecil. Ya. Di internal itu. Hasilnya juga berkurang. Dari sepuluh menjadi. Lapan. Kan mungkin. Hati seorang ibu. Ini kan. Ini kan. Jadi. Nambah lagi tuh riak-riak bang. Oke itu. Tapi. Sepuluh. Jadi delapan. Waktu sepuluh kan dia. Penguasa. Iya. Dampen. Nah. Dapat delapan. Bukan penguasa. Artinya kan turun bang. Turun. Kalau secara ini kan turun. Gitu kan. Turun. Karena bukan penguasa. Ya mungkin riak-riak itu ada. Apalagi kompor-kompor itu ada. Oke. Ingat loh. Masyarakat kita. Kalau ada orang berkonflik itu. Kita lebih demen ngeplokin. Atau jadi kompor. Kalau abang tadi bicara gajah. Gajah. Gajah nih. Adakah kecenderungan. Ya. Untuk pilkada serentak ini. Seperti. Anggapan beberapa orang. Ya ya. Dipilek. Dipilek itu. Siapa yang memiliki logistik yang banyak. Kemungkinan berpeluang. Besar. Bisa duduk di. Di kursi DPRD. Apakah tadi gajah ini. Memiliki logistik yang besar. Atau seperti apa ini bang. Ya. Memang. Di tingkat. Kesulitannya di pilkada. Kalau bicara logistik ya. Berbeda dengan. Pilek. Pilek. Kalau pilek itu kan. Waduh. Ratusan gak. Satu partai aja puluhan orang. Jadi. Pengawasannya juga agak ribet ya. Apalagi se-Indonesia gitu kan. Pengawasannya juga ribet. Nah kalau. Pilkada. Nyaris ini lebih sedikit. Apalagi hanya beberapa poros gitu. Iya. Apalagi lawan dengan lawan. Saling ngintip nih biasanya. Kayak kejadian pilkada kemarin gitu. Iya. Sampai ada itu. Yang Bandung. Apa. Eh. Kita close lah itu. Yang ketangkep masalah Bandung tuh. Kita close dah ya. Karena saling intip mengintip nih pasti. Antar. Antar tim. Antar pasangan gitu kan. Iya. Jadi akan ketahuan juga. Apalagi. Si yang pegang pengendali aturan. Bahwa asli segala macam. Semua lebih mudah pengawasannya. Karena kan. Lebih dikit gitu kan. Nah. Tapi lagi-lagi di sini. Kepiawayan politik menentukan gitu. Oke. Kepiawayan politik menentukan. Bagaimana menentukan strategi-strategi itu gitu. Oke. Bang. Karena abang sebagai penggiat media sosial. Saya coba buka Facebook abang ya bang ya. Di sini ada postingan abang yang 8 jam yang lalu. Ya. Yaitu berbicara. Anak Watim Pres kok mau jadi wakil. Silahkan. Argumennya. Anak Watim Pres ya. Kok mau jadi wakil. Ya. Jadi. Kalau gajah. Kepentingannya juga pasti besar. Dan. Enggak sekonyong-konyong. Atau sekonyol itu. Oke. Ya. Gue. Nyalonin wakil. Oke. Tidak ada komitmen yang dibangun. Sebelumnya gitu. Pasti ada komitmen lah. Dibangun sebelumnya. Yang. Pasti endingnya juga semua happy. Kita juga gak tahu apa itu komitmen yang dibangun gitu kan. Wah ya. Tapi yang pasti di sini. Ya gak sekonyong-konyong lah. Karena ya jujur lah. Kalau wakil itu. Ibaratnya wakil presiden juga. Apa ya. Disebutnya ban serep lah gitu kan. Oke. Enggak diberi. Beri. Tapi kan lagi-lagi politik itu cair dan dinamis bang. Dinamis. Ya. Kita harus sepakat dengan itu. Ya. Bisa jadi nanti ke depan ini. Ada kejutan. Ada kejutan. Ada kejutan. Terkait komitmen-komitmen. Komitmen. Oke ini postingan abang nih. Tanggal 30 Juli. Artinya. 6 hari yang lalu. Operasi penggagalan Isro Uyun. Nah. Coba. Balik lagi ke gajah lagi. Pak Isro. Kita salut lah ya. Sudah menunjukkan kerja-kerja politik yang itu bisa menginspirasi kita. Intinya. Jangan patah semangat gitu. Untuk sebuah tujuan. Kalaupun hasil. Itu yang menentukan bukan kita. Kekuasaan yang di atas. Tapi kan yang penting kita sudah berusaha. Berusaha. Masalah hasil itu sudah tidak menjadi urusan kita lagi. Tapi ketentuan yang di atas. Itu yang menjadi inspirasi. Usaha dari Kang Isro selama ini kita angkat jempol. Hebat. Angkat. Saya jempol dua. Jempol dua. Sebenarnya kalau jempol empat. Boleh aja gitu kan. Oke. Saya jempol dua aja. Nah ini yang tadi upaya itu ya. Ya karena Pak Isro ini. Kalaupun di Nasdem juga. Itu bukan habit dia. Bukan partai dia. Dia besar di Golkar loh. Kalaupun artinya dia melakukan lobby-lobby ketingkat pusat. Dia mungkin akan jauh lebih mengenal elit-elit Golkar. Ketimbang elit Nasdem. Nah mungkin di sini salah satu keterbatasan Pak Isro lah ya gitu. Tapi kita berdoa aja lah. Oke. Karena saya salut lah sama dia. Oke lagi-lagi di postingan abang ini. Mungkin ini tanggal 26 Juli. Karena ini belakangan sepertinya sudah ini lagi. Judulnya layang-layang putus itu bernama P3. Iya. Tapi kan belakangan ini sudah muncul nih Pajar. Gimana boleh dikasih juga. Pajar. Saya ini. Jangan-jangan. Ini keputusan Pajar ini. Ini keputusan langsung pusat gitu. Tidak. Apa ya. Tidak mengakomodir bottom up lah ya. Atau DPC, DPC, DPW, DPP gitu kan. Tapi karena Pajar ini punya kedekatan khusus dengan ketua DPP. Tapi orang anak kandung gitu kan. Saya khawatir jangan-jangan ini dia nggak dilibatin dalam pengambilan keputusan itu. Tadi tak. Yang menarik tadi gitu kan. Dulu dipecat. Kemudian menjadi lawan yang keras lah ya. Untuk golokar gitu. Dan hasilnya luar biasa. Dari. Oh kalau hasil saya akui tuh. Aku iya. Ketua DPC yang sekarang. Iya. Dari dua kursi. Dari lima. Dari lima. Di prosentase. Suaranya lebih banyak lagi dari PAN. Dari enam kursi. Seratus lima puluh persen. Kalau di prosentase kenaikannya. Kan luar biasa. Dan saya menyaksikan loh. Itu boleh dibilang. Memang betul itu kerja-kerja caleg ya. Tapi disini ketua P3 Celogon ikut kerja gitu. Ikut kerja. Kalau artinya ketua partai mengklaim. Itu kerja-kerja saya. Dia berhak loh. Iya. Kalau saya lihat. Maaf nih ya. Kalau partai lain. Itu murid kerja-kerja caleg loh. Caleg. Kalau misalnya ketua mengklaim. Wah. Waktu pilih kemana aja pak ketua. Kita loh yang anu gitu kan. Publik melihat sepak terjang ketua DPC P3. P3. Ada. Ada. Ada andil. Di prolehan lima kursi itu. Oke. Terima kasih Kang Ahmad Yusdi. Luar biasa. Saya makasih juga. Mungkin. Stagmen terakhir. Terkait kita. Pesan dan edukasi ini. Buat pilkada di kota Celogon supaya riang gembira. Iya. Silahkan Kang Ahmad Yusdi. Iya lah. Kayaknya sudah gak zaman deh. Kita bontok-bontokan. Untuk membela. Kepentingan orang lain ya. Ya politik itu kan. Gak ada permusuhan abadi. Gak ada perkaraan abadi. Tadi itu kembali ke itu. Yang ada itu kepentingan abadi. Janganlah kita. Menjadi alat. Yang kemudian kita dibentur-benturkan. Yang rugi kita sendiri loh. Gitu kan. Negara lain udah maju gitu. Selesai dengan urusan politiknya. Kita masih ribut masalah politik. Oke. Yang kalaupun. Jadi juga. Ya kadang-kadang. Oh ini gak ideal gitu. Mau sampai kapan ini perputaran seperti ini. Kalau misalnya ini yuk kita amati. Bahwa politik itu juga kan. Bagian pembelajaran hidup gitu kan. Yang bisa kita tangkap maknanya. Ya untuk kepentingan hidup kita. Kan kayak misalnya tadi Pak Isro semangatnya ini loh. Yang luar biasa. Yang kita bisa. Hidup Pak Isro. Oke. Ah luar biasa. Bahwa Pak Yusdi. Artinya seperti Kang Cakmul bilang. Ayo kita berperang dengan gagasan gitu ya. Gagasan lah. Iya bener-bener. Oh saya lupa tuh. Berperang dengan gagasan. Bukan dengan otot. Udah gak jangan. Itu zaman macam pahit itu. Oke. Terima kasih Kang Pak Yusdi. Jangan malam-malam datang ke studio kita. Ya. Demikian sahabat menuju. Sampai ditutup oleh Pak Mister Blankon. Ya baik. Terima kasih Bang Badia Sinaga. Sahabat Dukas IP. Dimana pun anda berada. Sudah kita dengar. Dan simak sama-sama perbincangan. Dengan narasumber kita. Di malam ini. Semoga semua menjadi. Pencerahan atau inspirasi untuk kita semua. Disini Pak Blankon menangkap berapa benang merah. Pak Iman adalah politisi sejati. Dan susah ditebak strategi politiknya. Pertanyaan tentang KCS. Semestinya masih perlu dijelaskan. Bukannya pertanyaan yang basi. Pasangan Isun dipercaya masyarakat. Dan terakhir. Kisah cinta. Kais dan Layla. Adalah kisah cinta sepasang. Cinta sejati. Dan abadi. Namun tidak demikian untuk pasangan. Para eksekutif dan politisi. Politik atau pilkada. Bukan tentang siapa yang kalah atau menang. Tapi tentang siapa yang lebih dipercaya rakyatnya. Rakyatnya Blankon Dugas TV. Sampai jumpa di session. Terima kasih. sub indo by broth3rmax